Sebenarnya atau seni pertunjukan lain pun di Indonesia itu bukan untuk senang-senang ya, tapi untuk ritual sebenarnya. Jadi pantun itu nanti kalau ceritanya mengenai munding laya, ya sebenarnya munding laya itu dihadirkan kembali ke ruang ajatan itu. Nah inilah sebabnya nanti diperlukan beberapa persyaratan, ya jadi ada sesajennya, ada mantra-nya, ya kemudian di dalam cerita itu juga dimulai dengan raja dulu, ya, yang mantra pembuka, kalau sudah selesai raja penutup. Dan dulu pantun selalu minta ampun, minta maaf kalau saya salah bercerita, mengenai apa yang akan diciptakan sebenarnya. Nah jadi sebenarnya cerita-cerita pantun ini, cerita-cerita yang dianggap sakal, begitu, yang tidak boleh sembarang dipentaskan. Tentaskannya, kalau ada alasan-alasan hajatan. Tapi saya kira wayang kulit dan sebagainya juga sama. Semua itu harus ada alasan ritualnya, pacarannya, yaitu pacaran apa, untuk ditanan, untuk perkahwinan, untuk tindak rumah dan sebagainya. Itu perlu menghadirkan ini. Nah, di dalam kecilikan saya, bertolak dari transkripsi Pak Ayy berdiri, yang sebenarnya jumlahnya kira-kira ada 30, tapi saya hanya berhasil memperolehnya 18, termasuk pantun beber tadi satu, jadi 17. Nah, dari situ nanti bisa saya bagi begini, bagaimana manusia itu bisa menyatu seperti mending layar tadi, jadi kita manusia ke atas atau ke bawah, bertemu dengan yang lebih kuasa itu. Nah, tapi juga ada pantun yang justru yang atas itu yang mau turun ke bawah. Itu misalnya pada lutung kasarung. Lutung kasarung itu sebenarnya dulu minta turun ke, orang sana itu turun ke dunia, untuk menikahi puteri bumi. Nah, kemudian menjadi lutung tadi itu, berbaju lutung mungkin saja. Nah, kemudian yang ketiga adalah bagaimana manusia itu sendiri, tanpa harus ke atas atau ke bawah, itu membangun kerajaannya, kerajaannya yang baru, yang dengan kepercayaan bahwa dengan pola-pola pikir tertentu, maka yang kuasa itu bisa hadir di kerajaan itu. Ini adalah sebabnya nanti akan kita lihat bahwa ada pola-pola tertentu, misalnya pola tiga pada masyarakat sunda, itu yang dipakai untuk menstruktur bangunan kerajaannya. Nah, ini akan kita bahas. Nah, jadi ada tiga contoh pantun, yaitu pantun yang manusia bisa menuju ke atas, pada mundur layar, kemudian pantun, lutung kasarung, misalnya, ya itu yang dari dunia atas malah, kemudian ada panggung karaton, misalnya, itu disuruh tidak kemana-mana. Jadi, dia membentuk negaranya yang baru, ya itu dengan kepercayaan hadirnya daya-daya dunia atas. Nah, itu saya gerak, Pak, mengenai pantun, ya silakan saja nanti, karena panjang lebar, saya membahas banyak pantun di situ. Nah, sekarang saya akan mau memenuhi apa yang diminta oleh perintian. Prof, kalau ada pertanyaan, boleh langsung bertanyakan. Jadi, formatnya tidak menunggu Profesor itu, tapi kalau ada teman-teman yang tergelitik untuk bertanya, silakan langsung. Begitu, Prof, ya. Sebelumnya, Prof, saya ingin memperkenalkan tamu kita yang nanti akan juga berbicara, Dr. Iwan Dharma Setiawan Mata Praja, beliau dokter dari Sydney, nanti akan menjadi pembicara dalam diskusi tafsir Wangsit Siliwangi dan Kebangkitan Nusantara. Kalau Profesor tanya tadi soal pantun Bogor, Wangsit Siliwangi bagian dari pantun Bogor, dokter. Nanti saya ada yang tidak. Tidak artinya, kalau Profesor mau bertanya naskahnya, silakan main ke rumah Aki, ya. Baik, kalau ada yang mau bertanya, silakan nanti dipotong saja pembicaraan Profesor dengan mengangkat tangan dan menyebut nama. Silakan lanjut, Prof. Ya, jadi begini, kalau sebenarnya apa yang saya kebezakan itu amatir, Pak. Amatir, karena saya ini masuk jurusan teater modern di Bandung itu, sekolah tinggi seni di Bandung. Nah, tadi sudah saya katakan, saya tertarik pada pantun Bogor itu justru karena Pak Say ini mengangkat kekayaan pantun itu dalam teater modern. Nanti akan kelihatan kalau Pak Say ini memang mengangkat itu, ya, tetapi bukan dari segi mitosnya, Pak. Jadi, malah untuk masa sekarangnya. Jadi, peristiwa-peristiwa semacam yang sekarang terjadi, ternyata sudah terjadi juga pada zaman Pak Jajaran dulu. Itulah yang beliau, jadi agak terbalik dengan saya, beliau berangkat dari modernisme yang terjadi di Masa Lampau, ya, cerita saya justru Masa Lampau ini sebenarnya mengandung ajaran atau kebenaran-kebenaran yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk Masa Lampau ini. Itu yang kearifan lokal itu. Kearifan lokal, dari pantun dan sebagainya, atau pantun Melayu atau pantun... Kemarin saya baru suruh ngomong tentang pantun Melayu, Pak, di Perumahan Asia Tenggara. Ini ternyata mengandung kearifan, yaitu bahwa pantun itu, seperti di sini juga, alam itu adalah gurunya manusia. Dulu berguru, sebelum masuk agama Hindu, sebelum masuk agama Islam, modernisme, masyarakat kita ini dulu mempercayai adanya daya-daya alam yang sebenarnya itu manifestasi dari sesuatu yang absolut, yang Tuhan lah. Sehingga alam itu sebenarnya karya Tuhan mengandung pikiran Tuhan dan kehendak Tuhan. Selesaikan Tuhan. Nah, itu yang kemudian ada di ini, di pantun ini nanti. Jadi, raton misalnya itu nanti harus keraton itu, ini keratonnya, itu harus diapit oleh dua sungai. Sungai apa ini? Sungai Ciliwung dengan sungai Cisadane. Nah, di tengahnya ada sungai Cipekancilan. Nanti kalau kita lihat keraton-keraton di Wajapai sampai Mataram juga sama. Ini Yogyakarta misalnya. Nah, ini ada kali Jodek, ini kali Winomo. Oh, nanti malah ada lagi, Pak. Ini kali Gajawong. Ini ada kali lain. Yang terakhir adalah kali Opak, kemudian kali Robo. di atasnya ada Gunung Merapi, kemudian di ini ada Laut Selatan. Jadi, ini sebenarnya tentangan. Ini Gunung Merapi, bercepat laki-laki, Nor itu Selatan itu bercepat perempuan. Nah, ini bercepat dua-duanya. Mengarmutkan antara yang Selatan-Laki dan Lomponan. Ini juga sungai, sungai-sungai Lomponan, sungai-laki-laki dan selesai. Saya kira nanti juga di Kabupaten Bandung dulu menurut cerita, kalau ini Kabupaten Bandung sungainya enggak ada. Ini adalah sungai Cikabundung ini sungai Cikuriang. Cikuriang. Waktu itu kalau enggak salah Bupatinya Wiranata Kesumar berbuat beliau bersikupuh harus dibangun di sini ininya Kabupatennya orang Belanda mengingatkan ini daerah banjir yang kenapa anda milik di situ lebih baik yang sebelah sana ini di tinggi tidak kena banjir tapi beliau tetap hukum kenapa begitu karena ada sistem kepercayaan bahwa kalau mau selamat negara itu harus sesuai dengan komposisi alam yang ditunjukkan yang ditunjukkan pendeta ini yang kita boleh enggak setuju tapi tafsir saya kok begitu yang ditunjukkan bahwa dulu sebelum pra-indu pra-islam pra-modern masyarakat kita susur Indonesia itu kebanyakan menganggap alam itu sebagai gurunya sebagai sebagai sumpet kebenarannya nah inilah sebabnya nanti misalnya kalau melangun rumah atapnya harus dari daun-daun yang di atas di atas lalu bawahnya itu batu lalu batu yang tengah itu yang dari bambu bambu adalah penghubung antara tanah dengan langit dunia kita dunia manusia nah yang bawah yang 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 rumah dasarnya batu dunia bawah nah yang atas